Ketika kamu rela melepaskan angan-angan bahagiamu, maka disitulah kamu akan merasakan kebahagiaan yang nyata Jadilah pemalas yang cerdas, ikhlaskan dirimu bekerja keras dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun hasilnya bisa dikelola untuk mempekerjakan orang lain Orang yang tidak suka diperintah biasanya akan menjadi seorang pemimpin Untuk mengais rejeki, tak penting soal jenis pekerjaan, yang penting adalah rasa syukur terhadap hasil yang sesuai dengan waktu yang tersita serta kualitas kerja kita Jangan terlalu memilih-milih pekerjaan, kerja sajalah, sambil bekerja, sambil belajar, karena disana akan ada ilmu yang bermanfaat daripada menganggur Orang cerdas bekerja bukan untuk gaji saja, tetapi untuk mendapatkan ilmu Cari tahu besi kamu untuk sukses, jangan bekerja saja tanpa perencanaan masa depan Gaji bisa habis, tapi otak kita tidak akan habis berpikir tentang uang dan bagaimana cara mendapatkan lebih Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, jadilah bawahan yang penurut Safe sikap pemimpin yang pantas kamu ikuti Dan lepaskan bila sudah tak ada lagi yang perlu kamu pelajari darinya Kemudian, cari lagi ilmu yang lebih menantang dari pemimpin yang lain Semakin banyak pengalaman yang kamu pelajari dari berbagai jenis pekerjaan Kamu akan semakin pandai mengelola usaha kamu sendiri Jangan batasi dirimu dengan persepsi yang tidak masuk akal Untuk apa bersaing membandingkan dirimu dengan karyawan lain Kalau kamu hanya bisa menghabiskan waktu sebagai bawahan seumur hidup Ciri-ciri orang yang akan sukses adalah dia yang rela menyukseskan orang lain Bukan yang berusaha menjatuhkan orang lain demi sebuah persaingan Jika kamu hobi mempengaruhi orang lain Maka hasutlah mereka dengan hal yang membangun, bukan yang menjatuhkan Jangan merasa bangga dengan seragam yang kamu pakai dan sepatu bagus untuk di kantor Karena rata-rata penghasilan penjual ikan di pasar lebih besar daripada gaji kamu yang hanya sebagai karyawan Kalau anda orangnya gengsian, gengsilah yang menghasilkan Dan jangan lupa, teruslah belajar dan berdoa untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dari yang sekarang Oke, sekian motivasi saya Dan jangan lupa like jika anda suka dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya